Halo selamat siang teman-teman Jumpa lagi channel saya Di pertemuan kali ini Saya akan membahas tentang Cara Mengawinkan silang antara red skin Sama kenari ya teman-teman Disini saya pakai Kenari black red Jadi kita akan nyetak mulai yang kualitas bagus ya Untuk red varian Karena ini anakannya Sudah besar-besar jadi memang Sudah mulai buat sarang Jadi kita akan kawinkan lagi Dengan jantan red skin Jadi seperti apa videonya Jangan kemana-mana Tetap tonton video saya Oke teman-teman Kita lanjut lagi ya Ini adalah indukan red skin saya Karena Saya jodohkan sama-sama red skin sudah nelor Jadi bisa kita cabut Dan kita pindahkan ke Kenari black red tadi ya teman-teman Kita coba ambil Red skinnya ya Ya oke langsung Mau teman-teman Jadi si betina memang Sudah siap banget Jadi langsung mapan dia Terima kasih telah menonton Jadi menggabungkan Atau mengawinkan indukan ini Selama masih ada Ada anaknya Tidak masalah teman-teman ya Karena si anak kadang juga masih Diloloh dengan indukannya ya Biarkan saja Selama si jantan tidak galak Nanti setelah selesai Ngawin 3-4 kali Atau Atau berapa kali Itu bisa ditarik lagi aja Jadi dipisahkan aja Si jantannya teman-teman ya Si betina biar Fokus meloloh anaknya Sama nanti bertelur Jadi Masa perkawin ini teman-teman Biasanya saya lakukan Sehari 1 kali aja Cukup teman-teman Sehari 1 kali Setiap sore Atau Pagi hari ya Karena Kalau bisa sih Pagi lebih bagus Karena jantan benar-benar fit ya Teman-teman Benar-benar seger badannya Insya Allah Untuk Pengisinya Lebih bagus Daripada Yang sore ya Sedikit tips Dari saya teman-teman Buat para peternak ya Yang masih pemula tentunya Sebisa mungkin Mengawinkan burung itu Posisi benar-benar Betina sudah siap Dan jantan sudah Apa Sarang sudah Bulat banget ya Karena Kalau kita Mengawinkan Main 2 Sebelum bertelur Itu Kesuburan Tingkat kesuburan Bagus teman-teman Jadi itu pengalaman saya Dan hasilnya Untuk telur vertilur Lebih besar ya Itu Menurut pengalaman saya Aja teman-teman Termasukkan saja Buat para pemula ya Terima kasih telah menonton Buat teman-teman semua Ini sedikit Masukkan saja Kita akan menjelangkan Antara Red sea skin Sama kenari ya Jadi untuk body Yang jelas Pasti besar kenarinya Jadi kita Antisipasi teman-teman Supaya Telur itu Bisa ngisi Itu Kita bisa potong Untuk Ekor Teman-teman Tapi yang punya saya Ini kebetulan Sudah Patah-patah ya Jadi Tidak usah dipotong Dan untuk dubur Untuk bulu dubur Itu bisa sedikit Dipotong Supaya nanti Si resiskin Waktu ngawin Bisa kena ya Kenanya Bisa maksimal ya Karena kan Dari si jantan resiskin Jadi burungnya Kecil teman-teman Jadi Agak susah Nanti kalau Banyak bulu Di duburnya Si kenari Tersebut Oke mungkin Itu saja teman-teman Yang bisa saya berikan Untuk teman-teman semua Bagaimana Menyelangkan Antara resiskin Dengan kenari Jadi karena Perbedaan size Yang cukup jauh Jadi kita Harus punya Trick-trik ya Untuk Mengawinkan Dua karakter Berbeda ini Supaya apa Supaya Nantinya Telurnya bisa Fertil Tidak zonk Teman-teman ya Jadi setelah Perkembangan ini Selesai Nanti bisa Jangan dicabut Dan ditaruh Kandang sendiri Dan anak-anak Biar di dalam Kandang dulu Teman-teman Sampai benar-benar Bisa makan Sambil menunggu Indunya telur Biasanya sih Kalau Indu Sudah nelur Tapi anaknya Belum lancar makan Indu tetap Masih mau Melolong anaknya ya Jadi jangan terburu-buru Dicabut dulu Biar selesai Duru Apa namanya Nelurnya Dan anak-an juga Sudah bisa makan sendiri Jadi baru Kita pisah Teman-teman Takutnya nanti Kalau kita pisah Anakkan belum bisa makan sendiri Malah mati Nanti sayang sekali Oke teman-teman Terima kasih Tentu video saya Jangan lupa supportnya Supaya saya Bersepengat lagi ya Membuat konten-konten yang bermanfaat Untuk teman-teman semua Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax